yo kawan-kawan kembali lagi di channel gue hari kiri ya kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana caranya mirroring iPhone kita menggunakan USB karena banyak yang bertanya di video saya sebelumnya tentang bagaimana menyambungkan iPhone menggunakan WiFi lewat Airplay jika anda ingin menggunakan Airplay nanti video sebelumnya saya akan setakan linknya di atas sekarang banyak yang bertanya bagaimana Bang caranya buat mirroring iPhone nya pakai USB sama dengan video saya sebelumnya kita dulu dulu itools di linknya nanti gue kasih di deskripsi habis itu kita buka itools nya sambungkan USB kalian ke iPhone nanti akan terdeteksi seperti ini nah lalu kita klik apa namanya gambar koper ini di atas nanti ada pilihan seperti ini nah bagi kalian yang belum ngerti dengan bagaimana caranya yang pakai Airplay itu nanti tinggal klik aja yang tombol yang gini nih yang kayak apa nih layar ada gambar wireless nya ini untuk memulakan Airplay nya nanti dia download nanti kalian dipilih dikasih pilihan iOS kalian tuh iOS berapa nanti tinggal pilih aja selesai download dia langsung otomatis kesambung nah untuknya pakai USB kita klik yang ini ini ada icon kayak play bottom gini ini kita klik ini untuk realtime untuk di layarnya kita coba ya teman-teman saya buka dulu iPhone saya nah sekarang kita klik nah langsung dia seperti ini dia akan terdeteksi realtime tapi menurut saya sih agak ngelag ya kalau pakai USB lebih lebih bagus pakai Airplay ke kalau kalian pengen fullscreen tinggal klik ini tombolnya dan bagaimana kalau dia di mana ya miring ya miring bisa juga nanti tinggal kesampingan nanti diatur kalau mau direkam pakai OBS atau kalian langsung rekam luar aplikasinya ini tapi gua saranin pakai OBS biar nggak kelihatan watermarknya yang dibawah ini kalian pakai OBS tinggal sesuaikan aja layar di OBS dengan layar di apa mirroringnya ini lebih gampangnya saat itu ini tidak menggunakan koneksi Wifi sama sekali bisa kalian lihat tidak ada pakai Airplay ini pure pakai USB segitu aja sih caranya simple banget sama dengan pakai itu juga tapi dia tinggal pelih menu yang lain aja yang tadi itu yang mana ya yang tadi itu icon yang tadi yang ini play bottomnya ini untuk realtime layar di HP kita sama juga seperti ini tapi ini menggunakan USB dan ini menggunakan Airplay tapi gua rekomendasikan sih memakai Airplay ya karena lebih smooth jadi pakai Airplay daripada pakai USB realtime nya tergak gua sih belum ngecek juga Apakah ngaruh dengan versi iPhone nya atau tidak tapi gua nih pakenya iPhone 5s dan rada agak nge-lag menurut gua dibandingkan gua pakai yang Airplay nya nggak tahu ya untuk testing gamenya tapi gua pakai Airplay nya gua sih lancar aja main gamenya pakai mobile legend atau game mobile lainnya ya sekian dulu jika kalian punya pertanyaan yang belum jelas tinggalkan di kolom komentar jangan lupa untuk like dan share video saya dan juga subscribe karena subscribe itu gratis oke sampai ketemu di video tutorial saya selanjutnya jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggalan update video saya Oke bye bye bye